Hi, co-friends! Jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus dari anuitas. Untuk mencari besarnya pembayaran setiap anuitas, maka kita akan menggunakan rumus M dikali I dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat minus N, di mana M menyatakan pinjaman awal, I menyatakan suku bunga yang berlaku untuk pinjaman tersebut, dan N menyatakan periode pinjaman tersebut. Kemudian kita ketahui juga bahwa jika kita memiliki fungsi A pangkat C sama dengan B, maka dapat kita tuliskan menjadi dalam bentuk fungsi logaritma menjadi A log B sama dengan C. Maka dari soal, kita ketahui bahwa M-nya atau pinjaman awalnya adalah sebesar 15 juta, kemudian besar pembayaran anuitasnya atau A-nya adalah sebesar 528 ribu, lalu suku bunganya atau I-nya adalah sebesar 1,75 persen. Maka jika kita substitusikan keremus, kita akan memperoleh 528 ribu sama dengan 15 juta dikali dengan 1,75 persen dibagi dengan 1 dikurang 1 ditambah 1,75 persen pangkat minus N. Maka kita akan mencari nilai dari N. Kita akan bagi kedua ruas dengan seribu sehingga kita akan memperoleh 528 sama dengan 15 ribu dikali 1,75 persen adalah 0,0175 dibagi dengan 1 dikurang 1,0175 pangkat minus N. Maka kita akan kalikan silang sehingga kita akan memperoleh 1 minus 1,0175 pangkat minus N sama dengan 15 ribu dikali 0,0175 dibagi dengan 528. Ruas sebelah kanan dapat kita sederhanakan sehingga akan menjadi 0,497159. Maka jika kita pindahkan konstantannya ke ruas sebelah kiri dan fungsi pangkat N yang menjadi di ruas sebelah kanan, kita akan memperoleh 0,502841 sama dengan 1,0175 pangkat minus N. Maka kita akan mengubah fungsi ini menjadi dalam bentuk fungsi logaritma sehingga kita akan memperoleh 1,0175 log 0,502841 akan sama dengan minus N. Dengan menggunakan bantuan kalkulator kita akan memperoleh hasil dari fungsi logaritmanya adalah sebesar minus 39,627 sehingga kita akan memperoleh N-nya adalah sebesar sekitar 40. Maka lama pinjaman itu diangsur adalah sebesar 40 tahun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya!